Selamat berjumpa kembali sahabatku dimanapun berada Tetap dengan harapan semoga sehat selalu Sukses, lancar segala aktivitas dan urusannya Dan dimurahkan rezekinya dan tetap dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Amin Bersama dengan semata makademi berkunjung ke kebun melon Atau tanaman melon Bapak Tadin Dadi Rejo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semata makademi Pada hari ini kita berkunjung ke lahan Bapak Muhtadin Yaitu lahan melon Beliau sedang melakukan pruning daun Untuk mengurangi daripada kerimbunan pohon melon itu sendiri Supaya tidak terlalu rimbun Supaya kena cahaya matahari Atau mengurangi kelembaban Dibantu juga oleh Bapak Kirin Serta Semata Akademi 17 Ini sudah mulai buah ini Untuk melonnya sudah mulai buah Sudah mulai pentil Tapi belum dilakukan penyortiran buah Mana yang mau dibesarkan Belum Karena masih kecil-kecil Luar biasa sekali ini pertumbuhan melonnya Alhamdulillah mudah-mudahan nanti sampai akhir Bisa mendapatkan hasil yang melimpah Dan tak lupa tentunya berharap Harganya juga bagus Biasanya melon mulai berbunga jantan dan berbunga betina Itu sudah memasuki Umur 28 sampai dengan 35 hari setelah tanam Selanjutnya kita dapat melakukan seleksi Bakal buah yang berukuran kecil dan cacat Setelah bakal buah berukuran sebesar telur ayam Selanjutnya pertahankan sampai panen 2 sampai 4 buah saja Gantungkan calon buah yang sehat Dengan cara pangkal buah diikat dengan tali rafiah Penyak pangkas cabang-cabang tersiernya Akhirnya sisakan 2 halai daun yang tumbuh dari batang bakal buah tersebut Tetap mohon bantuannya kepada sahabatku semuanya saja Dimanapun berada Dengan like, komen, dan subscribe-nya Sehingga video saya ke depan Agak menjadi lebih sempurna Sekarang dilakukan pengurangan atau perempelan daun-daun Sebagian daun dibuang yang bawah Dengan kata lain bisa disebut dengan peruning daun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!